Halo pencipta jam, hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana untuk membersihkan kristalnya kebetulan jam ini pernah saya review titus tahun 70an, otomatis dan ini kondisinya baret di dalam sehingga saya harus membukanya, mengeluarkan movementnya lalu saya akan membersihkannya dengan beberapa alat yang ada di rumah jadi ini semua alatnya tidak ada di tukang jam memang bukan alat profesional oke ya, kita mulai dengan alat pertama yaitu untuk membuka saya pakai gunting seadanya sudah karatan, tapi saya lapisi ini dengan celotip jadi dia tidak melukai stand setel di belakangnya caranya sederhana saja saya pastikan dia sudah sesuai lalu kita putar oke, begitu sudah terbuka ini sudah tidak kita pakai lagi nanti ya, disponsori oleh Mamang S oke, ini penampakannya jadi masih berjalan balance wheelnya masih kelihatan oke, itu balance wheelnya ini kondisinya oke banget sangat bagus bahkan tapi hanya wajahnya saja yang jelek saya balik seperti ini jadi untuk membuka crownnya kita itu hanya butuh menekan satu pin dan saya akan memakai jarum semua orang punya jarum di rumah usahakan ujung jarumnya bersih kalau bisa jarum yang baru ini saya pakai jarum seperti ini saya bikin lurus oke yang akan saya tekan adalah bagian ini bagian ini ya oke oh iya, sebelumnya saya siapkan tempat untuk menaruh movement dan jamnya biar dialnya tidak kotor kalau bisa ada tutupnya jadi nanti kita tutup seperti ini oke, kita mulai ya kita tekan lalu kita cabut gampang kan? oke, sekarang kita ambil ya, butuh ekstra ini masih gerak dan memang harusnya kita punya tempat untuk ini ya penampakan jam semua jam otomatis itu rata-rata seperti ini kebelian ini buatan Swiss kita bisa lihat movementnya tipis sekali ini tidak ada 1 cm lihat ini masih jalan balance wheelnya masih jalan oke kalau kita tempatkan seperti ini itu bisa merusak jarumnya maka kita pakai tempat yang ini jadi untuk ngambilnya juga mudah jadi tidak terlalu kecil kita tutup ya kita masukkan ini biar tidak hilang ini agak mahal juga oke tujuan utama saya adalah untuk membersihkan nah ini ada baret-baret mungkin tidak terlalu kelihatan kalau di kamera tapi ini siang hari kelihatan sekali nah ini di sisi sini ini Mika ya nah Mika ini usianya sudah 40an tahun triknya adalah kita memakai ini kalau di luar negeri ini namanya mungkin sen ya istilahnya kayak amplas gitu ya tapi ini amplas yang paling soft karena ini untuk penghapus pulpen oke yang ini ini lebih soft ini untuk pensil bisa tapi kita coba yang ini oke jadi setelah kita amplas tadi kita bersihkan dulu dengan kain atau tisu yang intinya tidak meninggalkan bekas di dalam lalu trik berikutnya adalah dengan memakai odol atau pasta gigi nah ini yang yang akan membuat ini jadi bersih kita bersihkan untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa oke kita ratakan ke seluruh bagian mantep saja tidak apa-apa pakai tangan tuh ya efek positifnya tangan kita jadi bau pasta gigi wangi sekali oke sudah merata sudah merata oke kita diamkan sekitar 2 menit cukup sampai ini agak mengering oke setelah sekitar 2 menit ini agak mulai mengering dan secara teori harusnya sudah mulai masuk ke selan-selannya dan triknya adalah kita memakai sejenis wool seperti ini yang seratnya tuh halus ini adalah isi pantal biasanya isi sofa dan sebagainya saya ambil ini saya taruh lagi pasta giginya seperti ini nah ini kita gunakan untuk menggosok ini masuknya seperti ini kalau ini di bagian luar lebih gampang lagi jadi kita tidak usah melepaskan movement dan sebagainya nah menggosok ini triknya kita harus sabar sekitar mungkin 3 menit idealnya mungkin sampai ini bening keseluruhan jadi jangan khawatir kalau masih seperti ini aja nanti ketika kita bersihkan ternyata udah kiclong udah udah bagus banget ya tingkat keberhasilannya menurut yang sudah melakukan ya sampai 80% ke atas jadi intinya semua mica yang baret itu atau yang biasanya buram kekuningan biasanya itu cukup dibersihkan seperti ini ada yang pakai braso braso itu biasanya untuk lampu mobil kaca lampu mobil itu kalau ini karena ya kita bukan gaya sultan ya kita gaya kere-kere yang ada di rumah intinya oke pause oke jadi ini udah hampir selesai pasta giginya udah berpindah ke wool ini tenang jangan panik ini ada pasta giginya bukan bukan kacanya jadi untuk membersihkannya kita ambil tisu atau kain yang dibasai dengan air saya sudah siapkan kita sabu ke mendalam seperti ini mantap aja karena ini stainless steel jadi tidak masalah terkena air cuma nanti pas kita memasukkan movementnya kita pastikan ini untuk kering dulu jadi kita diamkan berapa menit agar kering sempurna oke ketahuan kan kita ambil tisu yang kering kita keringkan pastikan gak ada sisa-sisa pasta gigi di dalam stop oke jadi hasilnya ini setelah saya bersihkan worth it kan kita hanya pakai bahan-bahan rumahan seperti pasta gigi jarum lalu dengan wool beberapa serat-serat yang tadi kelihatan sudah mulai hilang oke semoga berguna dan teman-teman untuk melakukannya usahakan jangan jam yang baru ya brand new tapi yang mungkin jam yang udah agak lama kalau mau coba dulu oke ini udah lumayan mungkin akan saya ulangi sendiri sampai ini benar-benar sempurna jadi yang luar juga jangan lupa sekalian dan yang dalam pastikan sudah bagus dulu ya ini hasilnya setelah saya pasang memang ada beberapa bagian yang butuh di amplas lagi lebih dalam tapi ini sudah 60% lebih hasilnya bening ya jadi untuk ukuran Mika 40 tahun udah bagus sekali oke jadi hati-hati saat memasang balik pastikan crownnya sudah masuk sempurna baru kita tutup cashbacknya dengan hati-hati oke itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati